Jajaran kepolisian MAPOLSEK Wuluhan bersama TNI dan Komunitas Peduli Alam dan Lingkungan mengadakan acara cangkrukan dan dialog bersama warga di salah satu kafe di desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan. Dalam dialog tersebut membahas tentang bahaya ancaman terorisme dan paham radikalisme. Diharapkan dengan diadakannya acara diskusi ini dapat memberi pengetahuan kepada warga akan bahaya ancaman terorisme saat ini. Ya kita bangun komunikasi dengan komunitas-komunitas, dengan masyarakat, kelompok-kelompok termasuk komunitas yang menamakan dirinya pedal, peduli lingkungan ini. Yang kita komunikasikan, yang tujuannya adalah bisa berdialog, menyerap aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan, apa yang terjadi, terutama masalah kamkimas. Yang berdampak terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak kita komunikasi, banyak masyarakat yang meluatkan ruang-ruangnya, kita berdialog, terutama masalah narkoba, masalah kenangkalan remaja, masalah lingkungan. Kemudian masalah yang sekarang ini lagi dihadapi bangsa dan negara kita adalah masalah ancaman terorisme, paham radikalisme. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa paham-paham semacam ini adalah paham yang harus kita tolak. Dari Uluhan Bambang Sugiarto, Jumersatu TV melaporkan.